Hai semuanya, semoga kabar anda hari ini baik-baik saja. Terima kasih atas supportnya. Di video kali ini saya akan membahas tentang hal apa saja yang sebaiknya tidak boleh kita lakukan jika berkunjung atau menetap di Pulau Bali. Salah satu peribahasa yang sering kita dengar adalah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Peribahasa tersebut mengandung arti bahwa seseorang sudah sepatutnya mengikuti atau menghormati adat istiadat yang berlaku di tempat yang kita kunjungi ataupun kita tinggali. Hidup di kota orang berarti anda harus siap dengan adat istiadat yang berlaku. Jika tidak, maka anda harus siap menerima hukum adat setempat yang biasanya berbeda dengan hukum negara. Demikian pula di Bali, pulau dengan julukan Pulau Dewata yang kebudayaannya masih sangat kental ini. Warga Bali sendiri sebenarnya sangat ramah, namun anda tetap harus memperhatikan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di Pulau Bali. Apakah anda menetap sementara di Bali, menetap selamanya atau hanya liburan di Bali? Anda tidak boleh melakukan ini. 1. Menginjak atau melangkahi canang Canang atau sesajen yang setiap hari dipersembahkan oleh umat Hindu di Bali guna menghormati pencipta alam pasti bakal sering anda jumpai. Jika tidak sengaja terinjak, meminta maaflah, paling tidak dari dalam hati. 2. Memasuki tempat suci sembarangan Beberapa tempat wisata memiliki aturannya sendiri, sesuai adat istiadat setempat, misalnya saja diharuskan memakai selendang atau anteng dan kain. Selain wisatawan, umat Hindu lokal pun juga mematuhi adat tersebut. Jadi salah besar kalau anda menganggap hal tersebut sebagai bisnis, khusus para wanita yang sedang mengalami menstruasi atau datang bulan ada beberapa hal dan tempat wisata yang disucikan, karena itu biasanya wanita yang sedang menstruasi dilarang masuk. 3. Berulah di tempat suci Meski terbuka bagi para wisatawan, jangan pernah sekalipun bertingkah atau berbuat onar. Berbicara lah yang sopan santun karena masyarakat Bali begitu menjunjung tinggi kehormatannya. Jika ingin membuang sampah, lebih baik sediakan kantong plastik khusus, jangan dibuang di sembarang tempat. 4. Menetap tanpa mendaftarkan diri Tidak harus KTP, tapi bagi anda yang menetap cukup lama di Bali yang ditentukan untuk membuat KTP sementara atau biasa disebut Kipem, pihak Banjar Bali sendiri akan menggelar razia Kipem. Bila mana anda tidak memilikinya, maka besar kemungkinan anda akan terkena hukuman adat dan bahkan diusir. Warga Bali sangat menjaga keamanan wilayahnya, terutama sejak adanya serangan teroris. Karena itu mereka tidak akan memberi toleransi bagi orang asing yang melanggar. 5. Mengumpat saat ada upacara adat Mungkin anda kesal karena jalan yang anda lalui ditutup sementara atau macet sekali karena sedang ada upacara adat, seperti Ngaben misalnya. Namun jangan anda kesal lantas mengumpat atau membunyikan klakson keras-keras dan berulang-ulang. Itu berarti anda tidak menghormati wilayah yang sedang anda injak. Jangan juga berada di depan orang yang sedang bersembahyang. 6. Menyentuh atau memegang kepala warga Bali Orang Bali percaya bahwa kepala adalah bagian paling suci dari tubuh. Karena itu hindari memegang kepala, bahkan jika anda ingin mengusap kepala anak-anak sebagai rasa tanda kasih sayang tindakan tersebut dianggap tidak sopan. 7. Kencing di sembarang tempat Di Bali banyak area-area yang disucikan, pohon-pohon juga banyak yang dianggap sakral dan disembahyangi. Karena itu hindarilah kencing di sembarang tempat. 8. Saat hari raya nyepi Dilarang keluar dari rumah atau hotel, menyalakan api dan menyalakan lampu. Bila ada keperluan mendadak, misal sakit atau melahirkan maka boleh-boleh saja. Namun ingat, akan ada pecalang yang selalu mengawasi saat nyepi berlangsung. 9. Mengabaikan rambu-rambu di pantai Setiap pantai memiliki rambu-rambu larangan, entah itu soal arus deras atau soal lainnya. Perhatikan dan bila perlu tanyakan pada penjaga pantai setempat mengenai larangan apa saja saat di pantai. Setiap pantai memiliki rambu-rambu. selamat menikmati